Seorang residivis nih gak kapok-kapok broensis, padahal udah dua kali keluar masuk penjara. Nah, dia membobol sebuah rumah kontrakan dan mengambil barang-barang di dalamnya. Dimana nantinya ia memfoto barang-barang tersebut dan dijual via online. Pada saat ada pembeli yang mau memborong barang-barang tersebut, ia akan menjual dengan harga miring. Alhasil, polisi pun mengamankan sang pelaku, yang mana ternyata uang hasil kejahatannya akan ia gunakan untuk judi online dan juga narkotika jenis sabuk. Ini udah ngedapetin duitnya haram, dipake buat hal yang haram, setan juga minder ngeliatin kelakuan lubang. Ini dia aksinya. Mendapat laporan dari seorang warga yang menjadi korban pencurian di rumahnya yang berada di Jalan Tirta Dharma 3, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang. Merespon laporan warga saat Reskrim Polres Pangkal Pinang merintahkan Timbu Sernaga untuk mengungkap kasus ini. Dari hasil penyelidikan di lokasi, Timbu Sernaga mendapat identitas pelaku. Presiden Usse Work Tidak, tidak enteng my god Tidak, tidak enteng my god Tidakалист Tidak, tidak enteng my god Tidak, tidak terakhir Tidak, tidak terakhir nama pak? oh tadi orang ngomor pak, beri nama beri nomor itu udah mau nomor itu nomor apa? nomor orang yang dalam ya? nggak? oh nomor orang dalam ya baru siapa ya? udah tau punya sampa, tapi ada yang aku ngomor baru nggak? beri nomor itu beri nomor itu ya gue ngomor itu, jadi ngelawan gue ngajikan ngangin gue ngangin gue ngangin gue ngomong bang Oh ya Pak, kajuan apaan? Pulkas lo ya, bawa lagi tadi ya? Gimana yang pulkas tadi? Apa Pak? Ya ya, gue udah ngambil.. Gue udah ngomong sebidak tuh apa Pak? Sebidak.. Mungkin nih.. Kain dulu.. Kajuan sih.. Langsung bikin langsung lah.. Aduh.. Aduh.. Gap.. Gap.. Selamat malam.. Tim Naga Malam ini.. Masa akan penyelidikan terhadap tindak pedana pecurian Gimana korban mengalami kerugian semua perabot di dalam rumah kontrakan korban Antara lain tempat tidur, pakaian, kulkas Mudah-mudahan diat malam ini membuahkan hasil pelaku dan barang bukti Dapat dibawa ke Bores Kota Pangal Binang Tim Naga, subterestrim Bores Kota Pangal Binang Si.. Si.. Wely ya nama kau ya? Ya Pak Wil.. Hmm.. Coba kau cerita.. Macam mana.. Cara.. Kau nguras.. Isi rumah korban.. Dimana.. Kejadiannya? Di.. Pakai Bangko Pak Pak.. Pakai Bangko.. Kapan kejadiannya? Pagi tadi Pak.. Pagi tadi? Hmm.. Coba kau cerita.. Macam mana.. Kau bisa punya ide dan ambil barang-barang milik korban? Barang tadi saya posting.. Kulkas dia Pak.. Oke.. Terus.. Ditemulah sama.. Orang yang mau beli Pak.. Hmm.. Karena udah malam.. Jadi pagi-pagi Pak.. Seperti saya Pak.. Oke.. Artinya kau sudah.. Memposting.. Barang-barang milik korban? Ya Pak.. Artinya kau.. Sudah biasa di dalam rumah korban dong? Ya.. Baru pagi tadi Pak.. Baru pagi tadi.. Baru pagi tadi.. Jam berapa? Jam berapa? Jam.. Setengah sembilan.. Macam mana cara kau masuk ke rumah korban? Masuk-masuk Pak.. Masuk-masuk.. Terus kau foto? Ya langsung masuk ke yang mau beli Pak.. Yang mau beli.. Langsung semua yang mau beli.. Langsung dilihat-lihat.. Bagus apa enggaknya.. Habis itu keluar ke rumah.. Yang mau beli itu Pak.. Yang ngangkut barang-barang milik korban siapa? Yang pembeli Pak.. Si pembeli.. Kau bilang itu barang punya siapa? Saya Pak.. Barang punya kau.. Padahal bukan kan? Bukan.. Saat ditanya barang bukti pelaku mengaku.. Telah menjual semua barang milik korban.. Melalui forum jual beli online.. Untuk memenuhi unsur.. Weli Ando dibawa oleh tim buser naga.. Untuk mencari barang bukti.. Residivis Kambuhan yang sudah sering keluar.. Masuk penjara ini.. Mengaku tergiur melihat kondisi rumah korban.. Sedang kosong.. Karena ditinggal kerja.. Berapa totalnya? 2 juta.. 2 juta.. 2 juta.. 2 juta.. Tahu ya rumah si.. Ayu itu ya Pak.. Kepada pembeli pelaku beralasan.. Bahwa dirinya sedang ada masalah dengan korban.. Dan berniat menjual barang tersebut.. Tak menunggu waktu lama.. Barang-barang tersebut budes terjual.. Seperti kasur.. Sofa.. Lemari es.. Mesin cuci.. Dan barang rumah tangga lainnya.. Uang hasil kejahatan dihabiskan.. Untuk judi online.. Dan sebagian uang digunakan.. Untuk biaya melarikan diri.. Kami dari Sat Restring Bores Kota Manggal Binang.. Telah mengamankan seorang pelaku residivis.. Yang mana pelaku ini melakukan pencurian.. Di sebuah rumah kontrakan.. Yang modusnya sangat unik.. Di mana pelaku ini.. Berhasil membongkar di siang hari.. Rumah kontrakan milik korban.. Di mana korban tidak ada di tempat.. Dalam saat posisi bekerja.. Di pagi hari.. Dan pelaku memasuki rumah kontrakan.. Setelah pelaku berhasil memasuki rumah kontrakan.. Pelaku menawarkan kepada media.. Di media sosial.. Dan orang-orang yang dia kenal.. Untuk membeli.. Barang-barang yang ada di dalam kontrakan tersebut.. Seolah-olah pelaku menyatakan.. Bahwa ini.. Barang ini milik dia.. Yang dia butuh uang.. Karena ribut dengan istrinya.. Sehingga.. Barang-barang ini.. Dia mau jual cepat.. Sore-sorenya.. Korban ini datang.. Dilihat rumah sudah terbongkar.. Dan orang kosong.. Sehingga korban merasa bahwa.. Ada yang mencuri.. Kini pelaku berikut barang bukti.. Telah diamankan di Mapolres Pangkal Binang.. Untuk proses hukum lebih lanjut.. Sampai jumpa di video.. Sampai jumpa di video.. Sampai jumpa di video..